Bukan tidak ada, bukan hilang, tapi terlalu lemah. Imannya kalah dengan nafsunya. Imannya tahu ini haram, tapi karena nafsunya besar, imannya kalah dengan nafsunya. Saya bacakan satu hadis lagi. Maiz, daripada Maiz, Rasulullah s.a.w. Dari Rasulullah s.a.w. Bagi Rasulullah s.a.w. ditanya oleh sahabatnya, apakah amal-amal yang paling utama, yang paling hebat, paling utama? Kolah, menjawab Nabi, Al-Imanu Billah. Beriman kepada Allah. Karena mengucap sahabat itu menghancurkan dosa kekakiran seumur hidup. Saya sering ceritakan, ada satu orang kapir 100 tahun. Atheis, tidak percaya Tuhan. Berzina, mabuk, mencuri, semua dia kerjakan. Namanya tidak percaya Tuhan. Tiba-tiba setelah umur 100 tahun, dia ketemu ulama. Ngobrol-ngobrol. Bapak umur berapa? 100 tahun. Wah, kalau mati Bapak bagaimana? Ya, mati saja. Bapak itu ada yang menciptakan, Pak. Bapak tidak jadi sendiri. Mulai bergetar jantungnya. Bapak itu diciptakan oleh yang menciptakan alam semesta, yang disebut Rabbul Alamin. Penguasa dan pemelihara alam semesta. Mulai bergetar dia. Bagaimana kalau Bapak nanti mati menghadap yang menciptakan alam semesta ini, termasuk yang menciptakan Bapak itu? Apa kira-kira jawaban Bapak kalau ketemu dengan Allah itu? Wah, kalau begitu aku masuk Islam lah. Dia ucap, Nasul dalam hadis Bukhari mengatakan, Adalah sesungguhnya Islam itu menghancur, neburkan, mencuci, bersih seluruh dosa-dosa orang. Yang sebelumnya mengucapkan kalimat itu. Jadi dia belum mengucapkan kalimat itu, seluruh dosa-dosanya itu dicuci bersih setelah dia mengucapkan, Ashadu Allah ilah illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah masuk Islam. Hal hebat itu. Kayawumin walandatuhu ummuhu Seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Maka, hebat. Tapi tetap ada dia kalah dengan orang yang sempat beramal soleh. Seandainya dia habis ucap, keluar dari masjid, ditabrak mobil mati, wajib baginya masuk surga. Di zaman Nabi ada dua orang sahabat masuk surga. Eh, masuk Islam. Yang satu masuk Islam terus mati. Yang satu masuk Islam matinya setahun kemudian. Sahabat Nabi mimpi. Kawannya mimpi. Bahwa masuk surga duluan yang belakangan mati, baru yang duluan mati. Beliau datang sama Nabi, nanya, Ya Rasulahku mimpi, si Polan dan si Polan itu kan sudah mati. Betul. Masuk Islamnya kan bareng-bareng. A-ah. Aku mimpi yang masuk surga yang belakangan mati. Yang setahun kemudian mati, duluan masuk surga, baru yang di belakangnya itu Yusul yang masuk surga yang duluan mati setahun. Ya, benar, kata Nabi. Karena yang mati duluan, gak sempat beramal soleh. Mengucap, mati. Sedangkan yang setahun kemudian, sempat sholat setahun, puasa Ramadan sebulan, bayar zakat sekali. Betul gak? Bikir dan lain-lain. Tentu dia lebih masuk surga duluan. Daripada kawan yang duluan masuk Islam sama-sama, yang duluan mati itu. Jadi iman ini memang hebat. Dan iman ini, orang yang beriman, dia akan menunjukkan perilaku yang ajaib. yang tidak terbayangkan dengan akal. Itu kekuatan iman itu. Semuanya, radiyallahu anha, muda, Abu Jahal, masuk Islam. Dengan suaminya Yasir, radiyallahu, dan anaknya Amar bin Yasir, radiyallahu. Itu dipukuli. Bapaknya Yasir itu Yasir, disalib, pukuli, suruh murtab lagi, masuk agama Quresh. Gak mau. Akhirnya putus asa ini Abu Jahal. Ditombak kemaluannya itu. Sumayyah itu kemaluannya ditombak, sampai tembus ke mulutnya. Mati. Begitu jahatnya Abu Jahal ini. Itu suaminya lihat istrinya ditombak, dari kemaluannya tembus ke mulut itu istrinya lihat. Amar bin Yasir juga lihat. Nah, kata Abu Jahal ini binimu. Kau mau, aku bikin begini juga. Yasir diam saja. Ayo, katakan Tuhan adalah latah dan usah. Dia gak mau. Sampai dipukuli, disalib, akhirnya mati juga. Namun, berubah tidak. Nah, itulah keajaiban iman. Akhirnya Amar bin Yasir. Diletakkan patung. Ayo, bilang. Tuhan adalah latah dan usah. Kalau gak, kamu akan seperti bapak mamamu. Saat itulah Amar bin Yasir menjerit. Sesungguhnya latah dan usah adalah Tuhan. Rasulullah dengar. Dari rumahnya Arkham bin Abil Arkham. Semua sedang di situ ngaji. Semua sahabat-sahabat, Aduh, kasihan Amar bin Yasir. Dilepaskan Amar bin Yasir. Ketemu Amar Rasul. Saya telah murtad dari Rasul. Rasulullah bilang, Tidak. Mulutmu mengatakan begitu, tapi hatimu tetap mengacakan. Da'illahirrahmanirrahim. Ini dalil diambil sama orang syia. Boleh mohon. Takiyah, katanya. Padahal ini menyelamatkan nyawa. Amar bin Yasir tidak pernah murtad dari Islam. Ajaib. Orang beriman itu ajaib. Ada orang Islam, orang beriman. Tersesat di laut selama tiga hari. Kapalnya pecah. Dia selamat karena berpegangan pada sebuah sekeping papan. Setelah tiga hari, sampai ke pantai diambil sama orang kampung. Kemudian dibawa ke rumah kepala desa. Kamu berapa lama udah di laut? Tiga hari, ini hari yang keempat. Kasih minum, teh manis, susu. Disiapkan makanan. Udah tiga hari gak makan. Ya, makan. Dikasih satu piring nasi. Kemudian semangkok kari. Kari. Silahkan makan. Dia tanya, Ini kari apa? Ini kari anjing. Langsung orang itu bilang, Saya tidak makan kari anjing. Haram. Kamu sudah tiga hari gak makan? Makan aja. Saya makan nasi aja pakai garam. Ajaib. Ragi selam tuh ajaib. Tiga hari gak makan. Ada kari kambing. Kari anjing. Dia lebih memilih makan nasi pakai garam. Ajaib. Makanya dibilang Nabi paling aftol ini amal. Beriman dan menjaga iman. Kalau iman gak ada mana bisa dia menepiskan itu semua. Yang haram, yang halal sama saja sama dia. Yang haram aja susah dapatnya. Apalagi yang halal. Udah. Tidak ada iman. Waktu itu dia mengaku. Dia berkata-kata Islam. Agamanya. KTP-nya ditulis agamanya Islam. Tapi kalau dari perilampunya tidak bisa menepis sesuatu yang dilarang Allah. Dilampukan imannya. Mungkin terlalu lemah. Bukan tidak ada. Bukan hilang. Tapi terlalu lemah. Imannya kalah dengan nafsunya. Imannya tahu ini haram. Tapi karena nafsunya besar. Imannya kalah dengan nafsunya. Satu hari saya naik pesawat burok. Dari Jakarta ke Medan. Waktu itu masih ada burok. Burok, simpati, Garuda, Merpati, Mandala. Waktu itu. Saya naik burok. Bersama saya beberapa. Itu. Apa namanya. Atlet-atlet. Aduh ada pon. Saya naik pesawat. Duduk di pinggir dekat jendela. Tiba-tiba. Sudah naik. Naik. Ada satu perempuan naik. Duduknya di pinggir gang. Jadi di tengah-tengah antara saya dengan perempuan itu. Tidak ada orang. Kosok. Dia letakkan tas kecilnya di atas. Terus dia duduk. Pakaiannya robek di paha. Robek di dada. Robek di ketek. Pokoknya kurang bahan. Ini dahsyat perempuan itu. Cenut-cenut. Cenut-cenut. Udah. Korobek-robek ketat lagi. Begitu dia lihat saya. Dia berdiri. Dia buka lagi itu. Tempat barang itu dia ambil kopernya. Dia tarik satu selendang besar. Pas mina namanya. Terus dia tutupkan ke pahaknya. Tutupan lah. Kalau enggak kan bahaya. Cuma sejengkal begitu. Berarti dia menghargai saya. Pakaian begini. Itu gunanya pakaian begini. Jangan bilang enggak ada gunanya. Ini pakaian Arab ini. Duster. Duster. Berangkat nafesawat. Baru terbang kena badai. Seumur hidup saya. Mungkin seribu kali lebih saya nafesawat. Baru hari itu saya mengalami badai. Tiba-tiba jatuh. Udara kosong. Jatuh pesawat itu. Tiba-tiba naik lagi. Kubak-kubak. Luar biasa ini. Saya pikir. Semua diam. Mencekam. Eh. Perempuan sebelah saya itu. Yang bajunya robek-robek itu. Dibukanya tas kecil. Diletakkannya tas kecil. Di antara saya dengan dia. Dibukanya. Dia ambilnya. Buku kecil. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baru kuat dirakil. Ibnakala minalmursalim. Saya lihat gitu. Kalah Ustadz dibikin. Ajaibnya iman itu. Orang maksiat begitu saja. Ketika ke pepet pulang dia sama Allah. Jadi itulah iman itu. Jangan kita anggap remeh. Dengan iman. Kemarin kenapa dia pakai baju begitu. Napsunya gede. Kalah imannya itu. Dengan nafsunya. Dipakainya baju buka orang. Tapi ketika hampir mati. Menang imannya. Kalah napsunya. Yasin dibacanya. Udah nampak Polonia. Ini udah deras-deras. Polonia udah nampak. Pesawat udah motor. Udah nampak gereja Polonia itu. Sebelah kiri udah nampak. Saya kan sebelah kiri. Setiap saya mendarat. Saya lihat gereja itu. Tiba-tiba kan naik lagi. Diumumkan tidak bisa mendarat di Polonia. Mendaratnya di Batam. Di Batam. Mendarat. Wah di Batam terang cerah. Kira-kira dua jam. Berangkat lagi. Saya sholat juhur. Saya bilang ayo saudara-saudara. Kita sholat juhur. Udah masuk waktu juhur. Nggak ada yang sholat. Saya sendiri. Penumpang sepesawat begitu. Berangkat lagi. Begitu naik. Badai lagi. Rupanya di bawah aja terang. Di atas ngeri. Mulailah semua ketakutan lagi. Perempuan itu bilang sama saya. Pak Kiyahi doa lah Pak Kiyahi biar selamat. Nggak mau. Saya bilang. Ya Allah jatuhkan aja pesawat ini semua. Nangis-nangis dia. Jangan begitu Pak Kiyahi. Tadi diajak sholat. Nggak mau. Sekarang udah kena badai. Takut mati semua. Saya waktu itu berdoa ya Allah. Seandainya hari ini jatuh. Pesawat terbang ini mati. Saya nggak minta selamat. Saya nggak minta hidup. Saya nggak minta tambah umur. Karena memang takdir hari ini mati-mati aja. Hanya satu permintaan hamba ya Allah. Matikan hamba dalam keadaan sedang dakwah. Dicatat sebagai orang yang sedang berdakwah. Mati husnul khotimah. Itu aja sih doa. Mencokap sekali. Saya lihat keluar. Ada orang pakai serban di luar itu. Malikat maut saya jikir. Sekali saya lihat lagi. Bayangan lah ya. Akhirnya pesawat mendarat jam 6 sore. Itu pesawat balik lagi ke Pekanbaru. Nggak jadi mendarat Polonia. Pekanbaru. Kemudian berangkat lagi. Sampai di Medan itu jam 6 sore. Berangkat dari Jakarta jam 6 pagi. Pesawat hari itu tidak ada yang mendarat. Garuda semua nggak mendarat. Ini yang naikkan buruk aja. Mendarat. Mendarat. Udah ada brown wind. Menjaga situ 8 atau 10. Pemadang kebakaran itu sudah mendarat. Semua nangis. Peluk-pelukan. Semua nangis. Untuk ini perempuan namanya. Ada kursi kosong nih. Kalau nggak takutnya saya pun. Beloknya juga. Astagfirullah. Saya minta paling belakangan turun. Ya raja orang turun semua. Baru saya. Saya lihat pilotnya pun menangis. Memang mencegah. Tapi itulah ajaibnya iman. Sejauh-jauhnya orang beriman. Yang berbuat kejahatan maksian. Nun jauh di sudut hatinya itu. Mengakui juga dia. Ada kekuatan yang maha kuasa. Di alam semesta ini. Yaitu Allah.